Halo guys, balik lagi bersama Mimin Untuk kali ini, Mimin akan memberikan 19 top drama list yang pernah dibintangi oleh aktor Cina, Galda Sang dari drama Sudah Tayang, Masih Tayang ataupun upcoming guys Mari kita mulai guys Yang pertama, dia pernah membintangi drama Cina When We Were Young yang tayang pada tahun 2018 menjadi karakter utama bernama Liu Lanjut, yang kedua Boyfriend Playlist yang tayang pada tahun 2019 dan disini dia juga langsung mendapatkan peran utama Dan yang ketiga ada drama Cina Love, The Safe Next Door yang tayang pada tahun 2020 dia menjadi karakter utama di drama Zhou Wei En Lanjut guys, yang keempat ada drama The Best of You in My Mind yang tayang pada tahun 2020 menjadi karakter utama bernama Xu Fang Lanjut, yang kelima ada drama Love in Bedwine yang tayang pada tahun 2020 dia menjadi karakter utama bernama Zuo Qingqi Kenapa ada drama Insect Detective yang tayang pada tahun 2020 dia menjadi pemeran utama bernama Tan Jing Tian Ketujuh, ada drama Love Like White Jet yang tayang pada tahun 2021 dia menjadi pemeran utama bernama Jiang Bai Yu Lanjut lagi, yang keempat ada drama Reset in July yang tayang pada tahun 2021 dia menjadi pemeran utama bernama Xie Qing Yuan Kesembilan, ada drama Medical X Hammer Dr. Qin, The Mind Raider yang tayang pada tahun 2022 dan dia menjadi pemeran utama bernama Qin Ming Kesempatan, ada drama yang sekarang masih ongoing Fisou Yu yang tayang pada tahun 2023 dan dia menjadi pemeran utama bernama Yu Sheng Lalu ada drama Unkaminya yang masih belum tayang dan kita tunggu aja tayangnya kapan yang ke-11 ada Story of Joy kemudian ke-12 ada Insect Detective 2 kemudian ada 13 To Live Again ke-14 Lan Zhou Yin ke-15 ada Mo Yu Yun ke-16 ada The Story of the Bad ke-17 ada Tao Ti Nyangzi ke-18 ada Ribul dan ke-19 ada Tin Years kita tunggu aja tayangnya karena masih amkamin guys biadata singkatnya inilah ya namanya adalah Galazang guys berkebangsaan China dan lahir pada tanggal 29 April tahun 1997 usianya per tahun ini adalah 26 tahun Galazang juga dikenal dengan nama Zhang Yao dia merupakan aktor Tiongkok guys yang lahir di Shenyang Lyoning, Tiongkok dia belajar keuangan di universitas meski tidak memiliki pengalaman acting sebelumnya dia memulai debutnya di sebuah serial drama bertema sekolah tahun 2018 When We Were Young dan itu membuat dia bermain drama sampai sekarang lalu kalian melihat rewired dramanya aktor ini juga termasuk aktor yang laris manis ya guys buktinya setiap tahun bermain drama dan dramanya per tahun itu hampir 4 tema berbeda maksudnya 4 judul dengan tema yang berbeda wah salut sekali untuk aktor satu ini guys sudah muda, tambahan, dan punya banyak karya di drama-drama China sukses selalu untuk Zhang Yao atau Galazang ini kita tunggu aja banyak karyanya di masa depan dan pastinya kalau kalian suka dramanya coba kalian komen di bawah drama apa yang paling kalian suka dari aktor China satu ini guys sekian dari Min terima kasih sudah menonton sampai bertemu di video berikutnya bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati